Montan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengaku akan pasang badan untuk Hussein Ali Rafsanjadi. Susi mengaku heran, ada anak muda yang berani jujur namun mendapat intimidasi. Guru yang berani membongkar dugaan kasus pungli bernama Hussein Ali Rafsanjadi tersebut. Susi merasa heran dan akan mencoba bertanya ke Bupati Pangandaran JJ Wiradinata. Hal itu disampaikan Susi melalui akun Twitter resminya at Susi Bujastuti pada Rabu 10 Mei 2023 pagi. Sementara sebelumnya setelah menerima informasi terkait Hussein, Bupati Pangandaran JJ Wiradinata pun memanggil Hussein. Bupati JJ akan mencari titik persoalan Hussein, guru muda yang sampai mengundurkan diri sebagai ASN di Pangandaran. Karena sebenarnya pemerintah Kabupaten Pangandaran saat ini juga sedang membutuhkan seorang guru. Assalamualaikum Wr. Wb. Saya Hussein. Saya minta maaf kalau memang jadi perhatian banyak orang. Cuma saya cuma mau ngejelasin detailnya ya kenapa saya bisa berani speak up, kenapa saya bisa berani untuk mengundurkan diri gitu. Awalnya tuh waktu Latsar 2020, setelah kita menerima surat tugas dengan detail anggaran yang sudah dibiayakan oleh negara, tiba-tiba hamil seminggu kita disuruh bayar uang transport. Yang bikin jengkelnya tuh ikut nggak ikut sama rombongan, kalau saya kan naik motor dari Pangandaran ke Bandung. Ada juga kan orang yang nggak bisa ikut karena lagi hamil atau lagi sakit, itu juga disuruh bayar. Makanya bagi saya jengkel aja gitu. Tapi yaudahlah saya bayar pada waktu itu. Terus waktu lagi Latsar, tiba-tiba ditagih lagi uang sebesar Rp350.000. Ya walaupun under sejuta lah bagi beberapa orang, mungkin bukan seberapa, tapi bagi kita ini agak berpengaruh gitu. Apalagi waktu itu tuh kita gaji selama 3 bulan belum dibayar. Bener-bener belum dibayar, lagi dirapel katanya. Oh yaudah gitu, cuman kan jadi berat banget gitu. Sampai saya tuh, sampai yang nagih tuh saya bilang, saya nggak ada uang banget, saya kasih screenshot isi rekening saya, nggak ada. Di Rp500.000 aja nggak ada di rekening waktu itu. Jadi saya lapor aja di lapor.go.id, saya kasih cantumannya, saya kasih screenshot-an penagihannya, saya kasih pukti transfernya disitu. Dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang saya pikirkan bersama teman-teman saya. Nggak lama dari laporan saya kirim, dicari, tiba-tiba dicari siapa yang ngelapor. Dicari siapa yang ngelapor, karena banyak yang dituding, kasian, saya nggak mau ngerugiin orang, saya ngaku aja. Bahwa itu saya ngelapor dari situ, ditelepon untuk menghadap ke kantor BKPSDM Pangandaran di Jalan Parigi. Itu tuh, wah suasananya kayak gimana ya, HP disuruh ditaruh di depan, terus suasananya nggak enak lah. Saya dikepung 12 orang, saya di tengah dilingkarin gitu, terus ditanya-tanya kan kenapa ngelapor. Saya bilang, ya karena saya keberatan, saya nggak bisa bayar uang yang saya nggak tahu ini uang untuk apa, urgency-nya apa gitu. Terus mereka beralibi bahwa sebenarnya uangnya ada, cuma direko-fusing untuk COVID. Nggak bisa, kalau uang negara tuh, kalau perpindahan dana tuh pasti ada suratnya. Saya minta lah surat, perpindahan dana-nya mana bu, biar saya laporin untuk nurunin laporan sebelumnya, masuk akal. Mereka bilang, beralasan lagi, katanya, nah sebenarnya uangnya nggak ada. Jadi karena kamu latsarnya waktu awal online, tiba-tiba offline, jadi dananya belum disiapkan dari awal lah. Jadi berbeda sama argumen sebelumnya. Setelah itu, disidang-sidang lah, ada 6 jam kali saya di kantor. Disidang, disuruh nurunin, diancem, dipecat. Nah ini diancem, dipecat juga lucu sih. Kamu katanya kalau laporan ini nggak diturunkan, bisa dipecat karena bisa dianggap merusak nama baik instansi. Saya bilang, yaudah pak, saya minta surat pemecatannya hari ini juga, kata saya. Dari situ bingung aja, mereka jadi bengan ngancen. Waktu saya ngelaporin, saya tuh dibilang di grup kabupaten itu, kalau Hussein nggak nurunin laporan, SK satu kabupaten nggak akan turun. Semua nyerang saya, pasti. Semua nyerang saya. Karena mereka nggak tahu masalahnya, cuman taunya kalau Hussein nggak nurunin laporan, SK nggak akan turun. Semua nyerang saya. Saya pun jadi beban, akhirnya nyerangin lah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!